Undang-undang rumah sakit menyatakan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan. Ini juga lagi hot ini teman-teman, karena kalau kita lihat dari substansi pasal, ini tidak ada celah lain bagi profesi lain untuk masuk ke sini. Oke, selamat sore kawan-kawan. Hari ini Nescafe tampil untuk membahas topik yang lagi hot sebetulnya. Ya, dikatakan hot, ya menurut saya hot, karena ini juga sebetulnya ini sudah dari dulu, sejak undang-undang itu digelontorkan dan menjadi fenomena. Nah, satu sisi memang ini sudah menjadi ketentuan. Satu sisi profesi ada yang memang harus perlu dipetisi terkait dengan undang-undang tersebut. Nah, kalau kita melihat dari undang-undang yang tadi saya sampaikan adalah mengenai disebutkan kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis. Jadi kalau saya sedikit baca mengkilas tentang rumah sakit, ya, saya bacakan ya supaya terang-bederang masalahnya. Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang mempunyai posisi inti dalam pelayanan kesehatan dan medis. Hal ini tercermin dari adanya peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 34 ayat 1 disebutkan, undang-undang rumah sakit menyatakan bahwa kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan. Ini juga lagi hot ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari substansi pasal, ini tidak ada celah lain bagi profesi lain untuk masuk ke sini. Apalagi sudah ada ketentuan UCR Review mengenai tenaga kesehatan dan tenaga medis dipisahkan. Ini kan sudah terkunci. Kenapa sudah terkunci-nya? Karena disebutkan di sini adalah tenaga medis. Kita semua tahu tenaga medis itu siapa. Tenaga kesehatan itu siapa. Artinya tidak ada lain seorang yang bisa menuduki satu jabatan tertinggi di rumah sakit, yaitu tenaga medis. Dan ini sangat-sangat harus kita kritisi lah. Bukan sangat-sangat, tapi harus kita kritisi dan mungkin bagi sebagian orang sangat terganggu dengan ini. Kalau kita melihat hak asasi semua orang kan sama, negara-negara hukum. Kenapa harus ada pilah-pililah? Apalagi kalau kita melihat fenomena yang sekarang, perkembangan ini pendidikan terus-menerus meningkat seiring dengan kebutuhan. Dan profesi yang lain pun jabatan-jabatan yang kalau kita melihat dari ketentuan ini dan keahlian di bidang perumah sakitan. Apakah hanya cukup tenaga medis? Saya kira juga enggak banyak sekolah-sekolah yang memang mengadakan tentang keahlian di bidang perumah sakitan. Banyak. Dan itu bukan tenaga medis saja. Banyak tenaga-tenaga yang lain yang memang cakupannya dengan pelayanan rumah sakit. Kenapa? Ya karena memang manajemen rumah sakit diperlukan. Dan kaitannya dengan tenaga medis, ya ada lagi praktek-praktek yang memang harus dikaitkan dengan tenaga medis. Jadi ini menurut saya, ini sangat-sangat perlu dikritisi. Nah, dan ini diperkuat oleh mempertegas pasal 10 dan S1 dalam Permenkes. Ya, nomor 971 garis miring lenkes peraturan 11 tahun 2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan yang menyatakan bahwa Direktur rumah sakit harus orang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan. Lagi-lagi ditekankan di perumah sakitan. Dan itu ada tenaga medisnya. Nah, ya di dalam ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Rumah Sakit didampingi oleh beberapa wakil direktur yang meliputi wakil direktur yang mendampingi melayani medis, rumah sakit, blablabla, dan lain-lain. Tetapi yang menyedi permahasan sekarang adalah pucuk pimpinan rumah sakit dalam seorang tenaga medis. Nah, memang ada fenomena ketika dulu ada suatu organisasi yang ingin menyatakan judicial review. Tapi sampai hari ini tidak terlaksana. Kalau nggak salah sudah hampir 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Karena ini sebetulnya aturan ini undang-undang dari 2009. Berarti sudah hampir 13 tahun, ya itu sudah berlalu. Tapi sampai hari ini belum pernah di judicial review. Pertanyaannya apakah? Boleh saja. Karena itu menjadi kewenangannya orang-orang yang memang merasa bahwa itu ada suatu pertentangan dengan undang-undang. Karena kalau saya lihat, hak asasi setiap orang itu kan sama. Undang-undang dasar 45 itu juga sama. Ya, kenapa? Karena undang-undang dasar 45 menjadilah dasar untuk kita institusi review sebetulnya. Karena undang-undang dasar 45 itu adalah segala yang mengatur undang-undang di bawahnya. Dan ini harus-harus-harus paham dan sampai ke sana. Nah, dan itu memang menjadi satu kewajiban bagi semua orang yang harus tahu menyatakan bahwa itu ada aturan-aturannya. Ya, sekali lagi kepada aturan ini. Bolehkah diisil dari itu? Boleh menurut saya. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini sangat, sangat, ini sebetulnya bukan bagaimana perbuatan kekuasaan dalam suatu pucuk pimpinan rumah. Tapi bagaimana memberikan kesempatan kepada orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan dalam hal perumah sakitan. Karena sampai hari ini pun orang di luar-luar medis sudah banyak gelar profesor, sudah banyak bergelar S3, dan sudah punya kompetensi yang dalam hal ini yang mumpuni. Baik dalam pemerintahan, dalam birokrasi, maupun dalam akademisi, maupun dalam praktisi. Saya kira ini punya peluang yang sama teman-teman, ya jadi perlu digarisbawahi, ya silahkan saja lah kita, 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 tapi ini sangat menarik. Kita angkat ke permukaan supaya memberikan satu pencerahan hukum, pencerahan edukasi, di mana kita juga punya yang sama. Ya, punya yang sama, punya, punya akses yang sama, dan punya kesempatan yang sama. Nah, komisi 9 yang membawa, membidangi kesehatan tentu juga mungkin punya, punya andil dalam hal seperti ini, ya. Ya, kita patut bersyukur bahwa ada teman kita yang mewakili dalam hal seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan dan bisa kita edukasi. Semoga yang punya kebijakan bisa mendengar apa yang menjadi tuntutan kami sebagai tenaga kesehatan yang lain, supaya bisa menduduki dengan hal yang sama dalam satu struktur, yaitu orang nomor satu di rumah sakit. Oke teman-teman, itu saja dari saya, mungkin satu bahasan yang hari ini yang menurut saya harus kita sampaikan, ya, supaya teman-teman juga mengerti apa yang menjadi tuntutan kita. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan tetap jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tentunya, supaya menjadikan kita menambah semangat dan informasi menjadi aktual. Dan nantikan dalam video-video berikutnya, tetap semangat! Terima kasih telah menonton!